Halo Fruit Planner Indonesia, selamat datang di Foodies on Sharing, Instagram Live by Foodies Foodies, the first FMB education platform in Indonesia Nah, mungkin hari ini absen dulu kali ya, sementara saya manggil narasumber kita, copy tersharer Bisa absen dulu teman-teman, ayo pada masuk, pada masuk semuanya Bisa absen dulu, dari mana aja, dari kota mana aja, silahkan, monggo-monggo, pada dada-dada juga boleh Coba absen dulu dari mana aja ini, sementara saya panggil dulu copy tersharernya ya Kita cari dulu Copy ternah Belum muncul Batam hadir Solo, Jawa Tengah Nah, itu dia Halo, Kopitan Halo, hai Halo, hai, apa kabar Ini benar-benar Ya ampun, ternyata Mohon maaf saya telat masuk, ternyata saya belum follow back Ya ampun, Foodies berajar saya Ini Ini sebenernya pengen ngomong kangen disini, tapi pada ada yang marah gak ya? Aduh, jangan deh Bahaya, udah ada 66 orang yang nonton Eh Apa kabar? Kayaknya kita udah ketemu ya Iya Udah kapan? Ini Gara-gara gini makin susah lagi ketemu lagi kan? Makanya, tapi sebenernya ada hikmahnya juga lah Maksudnya Jadinya bisa lebih Apa ya? Justru aku jadi bisa lebih cepat ketemu sama Kopitar Oh iya Kalau gak gini kita gak mau tekan ya Walaupun Apa namanya? Walaupun yang hangout bareng kita banyak loh ya Ini Biasanya kan Preset gitu ya Cuma berdua Sekarang ramean Nah Tampak berlambat lagi Mungkin buat Jangan berat-berat ya Ini kita di hari Jumat Di hari Jumat weekend malam ini Jangan berat-berat bahasin topiknya Oh bro Mereka pas kangen aja sih Nah topiknya kan sebenernya Building Brand for Small Business Nah kalau Ini kayaknya kenalan dikit dulu ya Walaupun sebenernya Kayaknya udah pada kenal juga Tapi enakan biar-biar abdul gitu kan Kayaknya Kopet Cerita dong Si Kok Peter Scherer ini Sebenernya siapa Dulunya Latar belakangnya apa Sekarang sibuknya apa Oke Thank you Pertama-tama thank you banget Buat Foodie Cisasa udah undang saya Saya sih pertama-tama Rasanya sungkan gitu ya Harusnya terbalik nih Saya yang Menginterview dirimu Tahu gak Ini Apa Terbalik Nanti saya jadi groky Tahu gak Nah Saya Peter Saya founder dan CEO dari Wahyu Wahyu itu kita perusahaan baru Mangat Dua tahun gitu kan Jadi masih Pengalamannya masih banyak Cisasa dan kawan-kawan Tapi seneng banget Apa Dua tahun ini kita udah bantu Warung makan tradisional gitu Jadi memang Wahyu ini Simpelnya Kalau Gojek ngurusin Ojek Kita ngurusin warung makan tradisional Supaya mereka bisa Lebih Baik lagi In terms of Operasionalnya Karena kita tahu bahwa mereka Seperti kemakan zaman gitu ya Karena zaman makin maju Udah digital Tapi kok mereka masih tradisional gitu Makanya kita ingin supaya Mereka bisa Adaptasi dengan kemajuan zaman Karena kita percaya dengan adanya Teknologi Harusnya membuat mereka bisa semakin Bisa lebih maju gitu Harusnya bisa membuat mereka bisa Semakin lebih Sukses lagi gitu Karena udah lebih mudah Dibanding sebelumnya gitu Jadi warung yang dimaksud Berarti warung makan Wartek ya? Sebenarnya gak harus wartek sih Jadi memang kita fokusnya Di warung makan tradisional Jadi mau kalian Ada warung bakso Warung padang Warung sunda Warung nasi Warung kopi Warung sate Warung soto Warung masak Apapun itu Yang masih tradisional Kita mau bantu gitu Nah Ini dong ceritanya kok Sebenarnya awal Berarti sebenarnya Ide awalnya Mendirikan Wahyo itu Lagi ngapain gitu Kok Uy Gak kan gak Tiba-tiba Tuh Saya mau bikin Usaha yang Nolong warung Gak langsung gitu Pasti ada prosesnya kan Iya betul Jadi Prosesnya sebenarnya Panjang banget Kalau bisa dibilang Prosesnya tuh Satu tahun tau Jadi kayak dari Tahun 2017 Sampai tahun 2018 Gitu ya Itu prosesnya Untuk meyakinkan Diriku sendiri Buat bikin Wahyu gitu Kenapa? Karena Seperti yang kita tahu kan Bikin startup itu Gak gampang Sedangkan aku tuh Sebelumnya tuh Backgroundnya teknologi Dan udah 10 tahun Dan udah cukup nyaman Sebenarnya Terus kemudian harus Membuat sesuatu yang baru Dan harus Intinya Harus jadi entrepreneur Mulai dari nol lagi Itu butuh Komitmen Perjuangan Dan pada saat itu Juga Anak juga Baru Lahir gitu ya Dan gak gampang Sebenarnya Kalau misalnya kita bilang Mulai usaha baru Tapi Tapi selama Satu tahun ini Banyak hal yang Diyakinkan bahwa This is the right business Contohnya Kita Lihat bahwa Warung makan tradisional ini Belum ada yang engage Sedangkan Digitalisasi Udah kemana-mana Terus kemudian Yang kedua Yang bikin kita Ini lagi adalah Rasa memang Salah satu Keinginanku Memang social impact Business gitu Dan Banyak terdengar Bahwa Orang-orang kecil Dan anak-anak kecil Banyak yang Kekurangan makan Jadi Hal-hal itu yang membuat Aku tuh Tergerak Buat Ayo doing something Buat bantu orang banyak Buat bantu orang-orang Supaya gak kelaparan lagi Supaya Mereka gak sulit cari makan Jadi makanya kenapa Saya berpikir Oh Kalau warung makan tradisional ini Saya perbaiki Kesehatan orang-orang Pasti lebih baik Gitu kan Dan mereka juga bisa jadi Berkat buat sekelilingnya juga Makanya kenapa Akhirnya saya pikir Wah ini Sejalan dengan keinginanku Untuk bantu orang Dan memang Patiennya di makanan juga Di food business juga Oke Dan dikolaborasikan Dengan Backgroundku Di branding and technology Digabung jadi satu Jadilah wahyu Gitu Dan Itulah sebabnya Kenapa namanya Wahyu Disasa Karena memang Seperti sesuatu Panggilan dari atas Wahyu Wahyu Untuk Dijalankan Jadi kayak wahyu Dari atas Sebenarnya So Waktu itu juga sempat Saya challenge Tuhan Gitu ya Istilahnya ya Kalau benar-benar Nama Wahyu www.wahyu.com Itu belum ada Saya mau jalanin Gitu waktu itu Tapi kalau misalnya Udah ada Saya gak mau jalanin deh Gitu Jadi makanya Waktu itu Itu sempat Ketik di website www.wahyu.com Karena saya suka banget Trendingnya Gitu kan Dan Pas dicoba Ternyata Ih belum ada loh Available Langsung beli saat itu juga Dan Langsung Memang kayaknya Kepikiran untuk Fokusin di wahyu juga Gitu Nah Kok Ini Yang basic dulu deh Ini kan ngomongin building Brandnya Basic banget dulu deh Dalam bahasa yang Paling sederhana Sebenarnya Brand itu apa Eh ya sorry Sebelum dijawab dulu Ini komen Komennya Aku matiin dulu Biar Biar ini Biar wajah gantengnya Tutup Jadi buat temen-temen Yang mau Aku jadi malu-malu Aku jadi malu Dipuji terus Itu Jadi Buat temen-temen yang nanti Pengen nanya Itu nanyanya di bawah situ Ada kolom Q&A Ada tanda tanyanya Nanti ditanya di situ Nanti Yang Yang Sorry Yang pertanyaannya relevan Nanti akan aku tanyain Ke popeter Abis ini Nah Balik lagi Pertanyaan kau Jadi Yang paling basic dulu Brand itu Sebenarnya udah Dalam bahasa yang Paling-paling-paling Sederhana gitu Apa sih sebenarnya Brand Paling sederhana Sebenarnya Dua Dua hal Yang pertama It's your identity Terus yang kedua It's your promise To your customer Jadi Janji Yes Janji Kepada your customer Jadi Sesimpel itu sih Kalau misalnya ditanya Contohnya Wahyu Contohnya Wahyu Karena Lebih enak Kalau misalnya kita cerita Memang related Sama yang kita kerjakan Contohnya Wahyu Wahyu ini Kenapa namanya Wahyu Tadi saya udah jelaskan Bahwa Memang kita Memang ini kayak panggilan Gitu ya Bahwa saya harus lakuin ini Buat batu banyak orang Kenapa O-nya dua Itu sebenarnya Karena Saya ingin menunjukkan Bahwa Kita ini perusahaan digital Gitu Jadi Nggak mau kalah Sama Facebook Google Yahoo Yang O-nya juga dua Gitu Kenapa ada Kenapa ada smile Karena memang kita ingin Supaya Orang-orang yang bergabung Di kita itu Mereka jadi Happy Jadi bahagia Gitu Kenapa warnanya kuning Karena kita ingin Supaya Mereka Punya masa depan Yang cerah Masa depan yang terang Gitu Jadi That's our promise Gitu Sama kita punya Customer Eh If you join Wahyu My promise is Kita mau kasih Kalian Harapan yang Lebih cerah Saya ingin Buat kalian Lebih bahagia Gitu Dan itu Promise-nya kita Dan kalau misalnya Dari unsur Identity sendiri Sengaja kita Warnanya kuning Selain memang Filosofinya Supaya cerah Tapi memang kuning itu Juga warna Makanan Jadi memang warna Yang catchy Warna yang bikin orang Tertarik Gitu So Kenapa warnanya kuning Dan hitam Ya karena itu juga Karena saya kebayangnya Dari awal Saya udah berpikir Bahwa Wahyu ini Harus ada dimana-mana Gitu kan Makanya hashtag kita Juga Wahyu dimana-mana Dan saya harus ada Warna yang Mencolok Yang membuat orang aware Siapa sih Wahyu Apa itu Wahyu Gitu Jadi makanya kenapa Saya pilih warna kuning Dan hitam Selain memang Filosofinya kuning itu cerah Nah Terus Yes Berarti sebenarnya Brand dalam Arti yang simpelnya Mungkin lebih ke Identitas Dimana Secara visual itu Bisa kelihatan Gitu ya Yes Betul Jadi Visual bisa kelihatan aja Sebenarnya Gak cukup ya Gitu Karena Buat kita itu Brand itu Sebagai pembeda juga Dengan yang lain Jadi bagaimana sih Kita bisa stand out Dibanding yang lain Gitu Karena kalau misalnya Kita gak ada bedanya Sama yang lain Orang juga Gak menganggap kita ada Sebenarnya Jadi Bukan hanya harus bagus Bukan hanya harus Apa Keren gitu ya Tapi ya Memang harus beda Dan membuat orang Jadi Ingat Gitu ya Tanpa Bahkan Kalau bisa Tanpa ada tulisan logo Kita Gitu ya Tanpa ada fontnya Kita orang bisa ingat Sebagai contoh Sebagai contoh Kalau misalnya Teman-teman lihat Gitu ya Ada ruko Warnanya terang banget Gitu ya Di dalam rukonya Terus kemudian Di luar rukonya Itu Ada papan Warna Merah Biru Kuning Mungkin orang-orang Sudah langsung tahu Bahwa Wah ini Convenience store Gitu Jadi Kenapa Walaupun tanpa Perlu ada logo brandnya Gitu kan Tapi orang begitu lihat Dari jauh Begitu lihat Ada Tempat yang terang Kemudian di depannya Ada papan yang besar Panjang Tiga strip warna itu Orang juga udah tahu Kalau misalnya itu adalah Mini market Gitu Jadi makanya Kenapa Identity Apa Brand itu Gak cuma sekedar keren Tapi juga bisa Membuat orang Jadi aware Gitu Nah Terus Jadi lebih hemat Kenapa Apa Iya jadi lebih hemat juga Jadi lebih hemat pajak Kalau misalnya Jadi Iya kan Daripada logo kita Gede-gede Gitu kan Terus nanti Pajaknya malah Lebih besar Mendingan kita Tambahkan ornamen Yang lekat Dengan brand kita Supaya Orang juga udah Aware Tanpa harus ada Logonya kita Gitu Nah kok bisa Tau Gimana caranya Kita memilih Brand yang tepat Untuk market kita Gitu Maksudnya Apakah harus Pakai riset dulu Atau Atau gimana lah Gitu Biasa memang Ada prosesnya Gitu Ketika kita Ingin bikin Branding Paling pertama First thing first Adalah kita Ngobrol sama Yang punya brand Yang menciptakan Brand ini Gitu Why Kenapa sih Harus ada Restoran ini Misalnya Kenapa sih Harus ada brand ini Apa yang membuat Beda dengan yang lain Harapannya Apa sih Gitu Jadi Brand ini Harus jadi Representasi Dari si Pemilik brandnya Gitu Apa yang ingin Disampaikan Karena itu harus Konsisten Apa keinginan Dari si brandnya Dan Itu harus Tersampaikan dengan baik Dari Identitynya Gitu Jadi Itu yang penting Dan dari sana Baru kita bisa Nangkep nih Oh oke Tujuan brand ini Seperti apa Dan marketnya Seperti apa Gitu ya Dan kemudian baru Kita Meng-create Sebuah persona Yang Menggambarkan Brand tersebut Gitu Jadi Brand itu kan Sebenarnya Memiliki Kepribadian Gitu ya Ada Personanya Sebenarnya Gitu Dan Dan itu yang Sebenarnya yang harus Menggambarkan Apa Harus disetujui oleh Si pemilik brand dulu Jadi makanya Karena kita selalu bilang Oke Kalau brand ini Kalau brand bapak Dalam bentuk aslinya Kalau misalnya Diumpamakan orang Seperti siapa sih Gitu Apakah Vijay Daniel kah Atau Sulek kah Gitu Atau siapa Jadi memang Jadi supaya kelihatan Apa yang ingin disampaikan Gitu Jadi Karena Kepribadian itu Yang akan juga Sesuai dengan Marketnya juga Jadi memang Supaya Jadi memang Supaya Marketing Apa Marketnya Customernya juga Merasa Nyambung Dan nyaman Dengan trendnya Nah Kalau misalnya Kita lagi Ngebangun brand Sebenarnya Ada gak sih Sebenarnya Hubungannya Sama sales Gitu kan Kan suka Pada bingung tuh Sebenarnya tadi ada yang nanya Agak mirip lah Pertanyaannya Sama yang aku tanyain Jadi sebenarnya Lebih penting Brand dulu Atau sales dulu Sales dulu Baru brand dulu Atau sebenarnya Mempengaruhi Atau enggak Atau hubungannya Gimana sih Antara sales sama brand Iya Iya Pasti Pasti beriringan Gitu Nah Gini Saya paling gampangnya Gini Buat bedain Branding sama sales Contoh Isasa Masuk ke dalam Department store Iya kan Di dalam Department store Ini Semuanya lagi pada Diskon Isasa Semuanya lagi pada Diskon Tapi gak semuanya Engkau beli kan Pasti engkau Membeli Kamu pasti beli Barang-barang Yang brandnya Yang kamu suka Gitu Jadi sebenarnya Kurang lebih Gitu Brand itu Memang Ditahan awang Brand itu Yang akhirnya Apa namanya Sales itu Nanti akan Dibantu Decisionnya Oleh branding tersebut Oh Karena Suatu Contoh Misalkan Ini contoh lagi Kalau tadi Department store Soal baju-baju Pasti kita udah tahu Brandnya kita mau Apa Contoh Kita beli elektronik Kita ke toko elektronik Semuanya juga Discount Ada satu Brand Fungsinya sama Bisa Dia udah Curved Gitu ya Terus juga Kemudian Soundnya bagus Terus kemudian Gambarnya juga Bagus Gitu ya Speknya sama Disasa Bingung nih Mau beli yang mana Tiga Eh tiba-tiba Brandnya kita buka Gitu ya Brandnya kita buka Satu LG Satu Samsung Satu Changhong Pasti pilihnya Oh Yaudah Pasti pilihnya Brand yang sesuai Dengan yang kita percaya Oh kita percaya Brand ini Karena memang Promise-nya adalah Bagus Dan sebagainya Jadi Brand itu akan Mempengaruhi Decision making Gitu Nah berarti Sorry Tadi aku lagi baca-baca Pertanyaan juga Dari teman-teman Gitu Ya Yang ngeting-ngeting Teman-teman Jangan berapa Pertanyaannya Jumat malam nih Kita bisa nongkrong Kayaknya serius banget Gitu Apa ya Yang santai Apa-apa Nih Apa Kalau menurut Kopeternya Kopeternya Building brand Yang paling ideal Yang paling gampang Untuk teman-teman UKM Kalau bisa sih Kuliner Tapi kalau misalnya Kuliner juga Gak apa-apa Contohnya Yang paling ideal Untuk UKM itu Kayak gimana sih Kalau mereka Mau bangun Ya Brand itu kan Sebenarnya Kalau misalnya Saya bilang Banyak UKM-UKM Yang mungkin Gak terlalu Peduli brand Gitu ya Karena Brand itu Sifatnya Long term Brand itu Sifatnya Long term Terus Mungkin Banyak dari mereka Very transaksional Jadi Yang penting Ada Yang penting Lebih fokus Selling Padahal Kalau misalnya Kita bicara Brand itu Sebuah investasi Juga Sebuah aset Buat Kedepannya Jadi Makanya Brand itu Penting banget Buat dipikirin Dengan Dengan Sangat Sebenarnya Kalau misalnya Ditanya Aspek-aspek Yang perlu Yang harus Di Elemen-elemen Apa aja Yang pertama itu Harus Memorable Gitu ya Jadi Tentang dikenali Mudah diingat Gitu Karena Gimanapun Kita manusia visual Gitu ya Kita orang visual Yang semuanya itu Lihatnya dari mata Gitu Jadi Kita Oke Gitu Jadi Memorable Harus Terus Keper dua Meaningful Gitu Jadi Kalau bisa Ada Story Gitu ya Ada Ada Cerita yang mau dibangun Terus Kenapa sih Gitu Terus Hubungannya sama produknya Apa Gitu Terus Kemudian yang ketiga Likeable Gitu Jadi kayak Disukai Jangan sampai juga Brand kalian juga Jelek-jelek banget Gitu Orang juga Males juga Belinya Jadi memang harus Warnanya menarik Betulnya menarik Gitu Bisa Estetikanya bagus Gitu Terus Kemudian Adaptif Dengan Keadaan sekarang Jadi Misalkan Adaptif dengan keadaan sekarang Maksudnya Gak Gak kuno banget Gitu Gak kayak kita pakai Microsoft Word Yang tahun berapa Gitu Buat dijadiin Buat dijadiin logo Gitu Jadi Apa namanya Harus yang memang Adaptif dengan Keadaan zaman sekarang Gitu Mungkin sekarang Sukanya apa ya Lebih clean Gitu Lebih banyak main di phone Gitu ya Jadi Memang Kita harus adaptif Sama Zaman Gitu Makanya Kayak Kayak logo Apa sih namanya Shell Logo Shell aja Itu aja Perubahannya Sepuluh kali Ada kali Gitu Dia rebranding gitu Sesuai dengan Keadaan zaman Gitu So itu sih Beberapa elemen Yang harus diperhatikan Sama teman-teman Gitu Kalau saya boleh sharing lagi Contohnya Ya Si Saksawa Banyak banget Contohnya tuh Normal Ya kan Air bersiber Dan sebagainya Itu banyak banget Study case Yang sebenarnya Bisa dirimu Jelaskan juga Cocok Bagus banget Dan kalau Ditanya Contoh suksesnya Mereka Dirimu Apa Dengan brand-brand itu Gitu Baksa gujangan Gitu kan Nah Itu 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 Very cagey Dan buat orang Jadi gampang ingat Gitu kan Jadi kayak Fun Gitu Jadi Orang juga Udah dapet Apa Message nya Gitu So Itu sih Justru Kamu harus sharing juga Gimana cara kamu Develop Baksa Di ruangan Yang bersiberka Abnormal Dan sebagainya Development brand-nya Waktu itu berapa lama Mungkin kamu juga harus cerita juga Tunggu Sasa Gak lah Ini Ini hari ini Harus ngoreknya itu Ngorek dari Kopiter Nanti Kalau yang aku Ya Kalau yang aku Nanti ada Oke Sebenernya Kalau dalam Menentukan Warna brand Itu sebenernya Ada rules Tertentu gak sih Warna Iya Biasanya Yes Biasanya tuh Di Di Dunia Branding agency Terutama Orang graphic designer Tuh Udah ada Bible nya tuh Udah ada Bible nya Color ini represent apa Color ini artinya apa Gitu Jadi memang ada Ada Setiap warna tuh ada Ada meaningnya Gitu Dan untuk industri apa Mungkin Sebagai contoh Kalau misalkan Restoran Gitu ya Tempat makan Disarankan Warnanya Warna kuning Warna Orange Gitu Karena Membuat orang Appetitenya jadi ada Gitu Terus kemudian Tolong dijauhi Warna Kalau restoran Gak cocoknya warna Pink misalkan Atau warna 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 Ungu Dan sebagainya Jadi Makanya kenapa kok Lebih banyak kok Warna Merah Warna Orange Gitu Untuk Terutama warna merah ya Untuk restoran Jadi memang Di setiap Industri itu Ada Brand-brand yang Cocok Gitu Misalkan Warna Hijau Yang tentunya Kita tahu Representasi Kenyamanan Gitu ya Terus Ya Terus kemudian Warna biru Ada rasa Tras Dan sebagainya Jadi memang Setiap itu Ada artinya Dan karena Saya bukan orang Grafik desain Jadi saya kurang Begitu hafal Tapi memang Kalau misalnya Saya selalu ingat Warna-warna Makanan Gitu ya Yaitu Kuning Orange Merah Gitu kan Jadi memang Warna itu juga Penting Ya Warna itu juga Penting Elemen warna Juga penting Nah Terus Kalau misalnya Apa ya Kalau misalnya Kita baru mulai Startup awal Gitu kan Ini sebenarnya Sebenarnya pertanyaan Yang banyak Suka ditanyain juga Sebenarnya Kalau misalnya Kita baru mulai Bisnis Startup Istilahnya Aspek-aspek Misalnya Seperti Perlindungan Terhadap Proteksi brandnya Itu sebenarnya Sepenting apa Mungkin kayak Haki Dan lain-lain Oh iya Nah itu Sebenarnya Salah satu Elemen yang Paling penting Karena Justru Dari awal Itu udah harus Dicek dulu Maksudnya Kenapa Pas saya wahyu Saya udah cek dulu Dari haki Jangan sampai Ketika brand ini Udah menjadi besar Karena Yang tadi saya bilang Brand itu juga Sebuah aset Aset yang justru Berharga Nah Jangan sampai Ketika Udah menjadi besar Dan baru Diributkan orang Jadi makanya Kenapa Itu First thing first Yang harus dilakukan Ketika ingin memilih Brand tersebut Merek tersebut Itu harus Dicek Apakah ada Atau enggak Level kemiripannya Seperti apa Jadi Ini juga Menyangkut Sama Point of view Apa yang membedakan Kita dengan yang lain Jangan sampai Orang bingung Jangan sampai Orang menganggap Mereka Akhirnya makan Di restoran yang lain Karena menganggap Mereka masuk Ke restoran kita Karena logo kita Mirip Branding identity Kita mirip Itu bahaya Makanya Makanya Kenapa Itu jadi Satu hal Yang penting Untuk Dicari tahu Di awal-awal Dan HKI Nah Jadi Jadi tadi Jadi tadi Ada yang nanya Juga Sebenarnya Nyambung Dia nanya Kalau misalnya Saya yang startup Saya yang startup Saya yang baru Punya Baru pengen Buka Brand makanan Tapi Elemen-elemen Warnanya itu Mirip Misalnya Ada merah Ada merah Sama kuning Mirip Sama brand Yang sudah terkenal Nah Ya Dua hal sih Yang pertama Dari sisi hukum Jadi Jangan sampai Kalian bisa terkena Kasus Dulu Ada satu Tempat makan Yang cukup rame Mungkin teman-teman Nanti bisa googling Lelek Dan mirip Banget Sama Tempat itu Jadi Akhirnya Jadi rame Yang hijau-hijau itu Padahal Tadinya Mereka mungkin Bikinnya Hanya isang Bukin lucu-lucuan Gitu ya Tanpa berpikir Tapi akhirnya Malah jadi Backfire Gitu Dan akhirnya Malah dituntut Harus ganti Dan Rebranding itu Sebuah investasi Yang lumayan mahal Harus mengganti Semuanya Jadi Mendingan Lebih baik Jangan Karena bisa Bisa terkena Hukum Gitu ya Karena Bisa Bisa Kena su Dan sebagainya Yang kedua Sebenarnya Kalau misalnya Hanya ikut-ikutan Berarti Ya balik lagi Memang gak salah Menjadi follower Gitu ya Tapi Mungkin Sayangkali Kalau misalnya Kita hanya Jadi Apa Secondary brand Gitu Dari brand yang memang Jadi top of mindnya orang Gitu Kecuali kalau memang Strategi kalian Seperti itu Ya gak apa-apa Tapi kalau dari saya pribadi Tentu saya ingin Punya brand Yang dominan Yang membuat Orang Taunya brand saya Dibanding Harus Dekat dengan Brand Diasosiasikan dengan Brand yang lain Gitu Jadi lebih baik Sebaiknya Kalau misalnya Mau warnanya Sama aja Sebenarnya sih Gak ada masalah Kali ya Tapi Yang sampai Bentuknya Sam Mirip banget Bahkan Di HKI juga Gak cuma Bentuk doang Bahkan Pelafalan nama Dicek juga Gitu Kayak saya Wahyu Memang tulisannya OO Tapi dicek juga Ada gak company Yang namanya Wahyu Dan ternyata Waktu itu dicek Ada rumah makan Wahyu juga Jadi Ini yang menjadi Rumah makan Wahyu Tapi memang Industrinya berbeda Kita kan masuknya Ke tech Kalau dia masuknya Ke rumah makan Wahyu Jadi Bahkan Dicari Tahunya Sampai Sedalam itu juga Gitu Nah Terus Walaupun rumah makan Ini namanya W-A-H-Y-U Bukan W-A-H-Y-O-O Tapi Dia Dibantu Dicek juga Misalnya Nah Sekarang kan Katanya kan Lagi jamannya Kolaborasi Kolaboratif Branding Nah Susah kan Susah kan Kolaboratif Branding Oke Seru sih Kolaboratif Branding Itu sebenarnya Lebih ke Apa Gitu kan Sebenarnya Kalau dari Kopiter Bisa gak Kasih Komen gitu Kolaboratif Branding Itu apa Gitu sama Ada gak sih Implementasin Bisa gak dikasih Kayak contohnya Implementasi Yang pernah Dikerjain Di Wahyu Oke Kalau Oke Kolaboratif Branding Itu Menurut saya Itu dimana Ada Itu dimana Ada brand-brand Yang dengan Kekuatannya Masing-masing Yang ada Strengthnya Masing-masing Berkolaborasi Untuk Saling Menyempurnakan Dan Saling Berintegrasi Gitu ya Jadi Kalau misalnya Ditanya Loh Ngapain Kalau gitu Kolaboratif Branding Kalau misalnya Brandnya Udah sama-sama Kuat Dan Udah sama-sama Strength Gitu ya Karena Sebenarnya Tujuannya Banyak Yang pertama Itu mungkin Buat Market share Jadi Memperbesar Market share Terus yang kedua Mungkin Untuk Knowledge Buat Saling berbagi Ilmu Itu juga Bisa Jadi kayak Misalkan Kalau Wahyu Kolaborasi Branding Sama Belfood Misalkan Kita saat ini Ada Kolaborasi Branding Sama Belfood Berdua Kita menciptakan Yang namanya Ayam goreng Bikin tajir Ayam goreng Bikin tajir Ayam goreng Bikin tajir Nah Ini kolaborasi Antara Kami Dan Belfood Nah Kekuatan kami Apa? Kami punya Network Kami punya Tempat Nah Kekuatan mereka Apa? Mereka punya Ayam goreng Yang memang Terkenal lah Mereka juga Biasa supply Di Fast food Dan kita Kolaborasi Ayamnya dari Mereka Tempat jualannya Di kita Nah Akhirnya Kita sama-sama Win-win Win-nya buat Belfood Ayamnya mereka Kejual banyak Lewat channelnya Kita Buat kami Kita senang Karena Pemilik warung Itu Jadi punya Tambahan Pemasukan Karena Mereka bisa Jualan Ayam goreng Jadi ada Additional Bisnis Buat mereka Jadi makanya Dan Karena kolaborasi Ini Selain tadi Market share Jadi yang kedua Memang Tadi saya bilang Bagi ilmu Saya sekarang Jadi tau soal Ayam Ngerti soal Ayam yang tadinya Gak tau Mungkin cuma tau Ayam kampus Gitu kan Oh gak Bcanda Jadi sekarang Gak tau Oh ternyata Industri ayam Seperti itu Ayam karkas Ayam marinasi Dan sebagainya Jadi memang Jadi knowledge sharing Yang ketiga Tentu Kita juga sama-sama Tau Bahwa Belfood ini Pabrik Jadi kita bisa Dapet margin Yang cukup bagus Kalau misalnya Kolaborasi branding Sebenarnya Terus kemudian Bisa bagi-bagi Buat bagi-bagi Awareness Juga bisa Belfood Dengan Timnya Bikin Awareness Soal Kolaborasi kami Kita juga Bantu awareness Bahwa Ayamnya kita Dari Belfood Jadi Saling menguntungkan Si Kolaboratif branding Jadi as long As saling mengisi Bisa saling Mengisi Dan saling Memang Isinya sesuai Dengan Strengthnya Masing-masing Jangan sampai Ada yang Pihak yang Dirugikan aja Karena Takutnya Tidak akan Long-lasting Ada juga Beberapa Tadi kan Aku balikin sedikit Lagi ya Tadi kan Brand itu kan Salah satunya Aspek yang pentingnya Juga itu kan Harus memorable Gampang Bahasa Indonesia Gampangnya Kan Banyak juga Orang yang Bikin brandnya itu Nyelaneh Aneh-aneh Aneh banget Kalau menurut Maksudnya Nyelaneh itu kan Biar gampang Diinget Sebenarnya kan Gimana Maksudnya Oke atau enggak Atau misalnya Ada batusannya Nggak sih Senyelaneh-nyelaneh Jangan yang Apa Sebenarnya sih Gini As long as Seperti yang tadi Saya bilang Bahwa Sesimpel Bahwa brand itu Gampang diinget Dan sesuai Dan sesuai dengan Apa yang Dikramas Gitu Jadi Kayak misalkan Ayam goreng Bikin tajir Gitu kan Memang Memang Karena kita Yang makan Didoain tajir Bila-bila So Kenapa? Ya aminin aja Ayam goreng Bikin tajir Aminin Tajir kan Nah karena kita Tahu bahwa Segment Di segmen tersebut Kita ingin Supaya Mereka Aware Gitu Bahwa Karena kita tahu Ini target market Kita siapa Yang pemakan Ayam goreng Harga 11.000 12.000 13.000 Dan Kita sengaja Bikin nyalaneh Supaya memang Orang inget Gitu Dan bahkan Kalau misalnya Disingkat LGBT Jadi orang Juga lebih Gampang Gitu Bukan LGBT Ya LGBT Jangan LGBT Nah terus kemudian Promise-nya gitu ya Yang Yang makan ini Benar-benar Wah Apa Ayam goreng Ayam Pemilik ayam gorengnya Doain Supaya yang makan Jadi tajir Jadi Memang Kalau kita bilang Branding itu Buat Buat Identity Memorable Dan buat Memberikan kesan Dan Apa Promise Kepada Orang Yang Jadi Targetnya Kita Gitu So Dan harus Hati-hati Juga sih Memang Harus Sesuai Dengan Segmen Market Pasti Gitu ya Lingkungan Jangan terlalu Nyelemek Juga Jangan sampai Terlalu Yang Across the line Apa Jadi bakal Bikin heboh Yang kemarin Bikin heboh Apa sih Pokoknya Yang udah 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 Nyelemek Ke arah XXX Misalnya Atau Susu Kayak gitu Pokoknya Memang itu Jadi viral Jadi viral Orang memang jadi Tau Tapi Is that Something Yang Bisa sustain Kedepannya Is that something Yang memang Orang-orang Mau beli Karena namanya Karena Menurut saya Ujung-ujungnya Ya Apa namanya Ya Lebih baik yang Positif aja Dibanding Negatif Gitu Aku coba Buka Aku buka Questionnya Dulu Ya Ada Ini udah Dijawab Tanya Kalau bisa Apa Apa Tanya Apa Hobinya Apa Bintanya Apa Bintanya Apa Pemilihan Warna Sudah Kalau kuliner Pentingkan Rasa Atau Brand Dulu Ya Boleh lah Coba Kasih Pencerahan Gak kok Ya Tentu Jadi Yang namanya Awareness Ya kan Namanya Orang Pengen Aware Tentu Perlu Brand Yang Memorable Yang Keci Tapi Balik lagi Seperti tadi saya bilang Mau brandnya Sekeren Apapun Tapi Kalau Misalnya Mau marketingnya Juga Sekeren Apapun Gitu Ya Tapi Kalau Rasanya Gak Bikin Orang Balik Lagi Sama Haja Justru Bakal Jadi Backfire Banyak Yang Udah Jadi Coto Sempat Viral Kemana Mana Tapi Akhirnya Membuat Ekspektasi Orang Jadi Tinggi Terhadap Produk Tersebut Dan Ternyata Ketika Dicoba Jadi Akhirnya Biasa Aja Jadi Orang Juga Gak Mencoba Lagi Jadi Makanya Balik Lagi Ujung Ujung Merasa Kalau Misalnya Bicara Branding Sama Soal Makanan Kudiskan Kalau Makanan Harus Rasa Jadi Apa Namanya Kalau Misalnya Mau Di ujung Jalan Paling Sempit Pun Tapi Kalau Rasanya Enak Pasti Ngejeri Kalau Misalnya Mau Brandnya Kurang Menarik Tapi Ternyata Memang Akhirnya Bikin Kita Penasaran Apa Namanya Kayak Misalnya Ada Soto Dengan Lampang Papahnya Di dalam Lingkaran Itu Soto Itu Menurut Saya Pokoknya Gak Menarik Tapi Awal Jujur Bikin Males Mau Kesana Enak Gak Akhirnya Kalau Misalnya Gak Direkomendasi Teman Mungkin Saya Gak Makan Di Sana Karena Kok Gak Menyakinkan Ternyata Setelah Masuk Kesana Dengan Kesederhanaannya Makan Enak Saya Suka Soto Ini Jadi Akhirnya Jadi Buat Saya Balik Lagi Juga Walaupun Kadang Kepesi Lihat Bapaknya Tenggelam Di Dalam Soto Ada Lagi Berapa Lama Sampai Brand Wahyu Bisa Sampai Dikenal Dan Melalui Apa Aja Ya Gini Ini Memang Strategi Yang Kita Mau Dari Tahun Pertama Dari Awal Berdiri Sampai Tahun Pertama Selesai Gitu Ya Itu Memang Strategi Kita Kita Ingin Supaya Awareness Wahyu Itu Orang Tau Gitu Maka Kenapa Hashtag Kita Wahyu Dimana Mana Caranya Gimana Kita Gak Punya Budget Banyak Karena Memang Kita Startup Yang Bootstrapping Uangnya Juga Pas-pasan Tapi Kita Tau Bahwa Banyak Yang Makan Di Dalam Warung Juga Banyak Banyak Yang Makan Warung Warung Kebetulan Juga Lokasinya Strategis Gitu Kan Makanya Kita Bila Oke Paling Gampang Waktu Itu Pakai Banner Jadi Makanya Strategis Waktu Itu Hanya Mengganti Banner Mereka Yang Lama Jadi Kita Banner Ibu Udah Rosak Banner Ibu Udah Kotor Mau Nggak Kita Ganti Banner Ibu Gratis Gitu Jadi Bannernya Dari Kita Dan Nama Mereka Juga Tetap Ada Gitu Tapi Dengan Format Ada Titik Yang Kita Siapkan Tablet Jadi Karena Dengan Format Yang Sama Dan Ada Tulisan Wahyunya Dan Akhirnya Jadi Banyak Dan Akhirnya Orang Jadi Aware Oh Itu Wah Itu Yang Ada Banner Guning Putih Dan Sebagainya Nah Untuk Lebih Kuat Lagi Waktu Itu Kita Tambahkan Dua Karakter Kartun Gitu Karakter Kartun Ini Juga Memperkuat Untuk Brand Apa Brand Equity Kita Sebenarnya Supaya Orang Ketika Nggak ada logo Wahyu Tapi Lihat karakter Kita Mereka Juga Ingat Jadi Maka Kita Dari Awal Kita Tarun Dua Karakter Supaya Ketika Nggak ada Tulisan Wahyunya Orang Begitu Lihat Muka Si Karakter Ini Oh Ini Wahyu Gitu Ya Kayak KFC Gitu Mau Nggak ada Tulisan Tiga Huruf Itu Tapi Kalau Lihat Ada Kakek Kakek Putih Rabut Putih Pakai Kaca Mata Orang Juga Asosiasinya KFC Pokoknya Banjirin 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 Dimana-mana Supaya Orang Mempertanyakan Itu Apa Dan Akhirnya Baru Kita Topang Dengan Media Relationship Kita Ngobrol Sama Media Media Bantu Kita Cover Jadi Setelah Orang Baca Akhirnya Orang Berbual Oh Itu Wahyu Jadi Nggak Cuma Stand Alone Dari Badam Doang Itu Tapi Kita Juga Dengan Beberapa M Aku Mau Buka Lagi Pertanyaan Ada yang Nanya Perjalanan Hidup Nggak usah Nanti Private Aja Brand Activation Apa Yang Pernah Dilakukan Sama Wahyu Brand Activation Untuk Wahyu Bukan Brand Activation Partner Kita Oke Soalnya Kalau Brand Activation Partner Kita Banyak Yang Dilakukan Di Dalam Wahyu Jadi Mereka Bisa Akusisi Customer Yang Makan Di Warung Dan Sebagainya Kalau Brand Activation Wahyu Sendiri Menarik Karena Kita Ini B2B Karena Segmentnya B2B Dan Kita Bukan Segment B2C Kita Nggak Terlalu Langsung Ke Masyarakat Luas Jadi Kita Ini Langsung Ke Pemilik Warung Karena Karena Kita Direct Target Market Kita Pemilik Warung Makanya Brand Activation Kita Punya Yang Namanya Wahyu Gathering Wahyu Gathering Ini Kita Ada Sebulan Sekali Dimana 200-300 Pemilik Warung Ini Kita Kumpulin Jadi Satu Terus Sebenarnya Kita Di sana Kita Bikin Activation Dan Kita Tahu Apa Yang Mereka Suka Apa Yang Membuat Mereka Mau Datang Ada Door Price Ada Daft Dan Memang Ada Ilmunya Di sana Terus Kemudian Bahkan Saking Mereka Ingin Datang Mereka Sampai Tutup Warung Bayangin Jadi Warung Mereka 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 Tutup Tidak Dapat Perhasilan Sampai Mereka 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 Kelas 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 Kecil Supaya Si Pemilik Warung Makan Ini Bisa Dapat Ilmu Yang Mungkin Orang Yang Mungkin Belum Pernah Dapat Karena Banyak Dari Mereka Ngerjain Warung Makan Karena Disuruh Orang Tua Karena Memang Langsung Terjun Gak Ada Yang Ajarin Kita Ngajarin Tiga Hal Kita Ngajarin Soal Gimana Caranya Menyambut Customer Dengan Baik Kalau Misalnya Ada Complaint Seperti Apa Mereka Harus 5S Senyum Salam Sampai 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 Kita Ngajarin Mereka Terus Kita Ngajarin Mereka Dapur Mereka Cara Bersih Dapur Seperti Apa Cara Menata Makanan Dengan Baik Seperti Apa Jadi Kita Ajarin Kemudian Yang ketiga Kita Ajarin Mereka Soal Keuangan Karena Ini penting Banget Banyak Dari Mereka Yang Gak Peduli Tau Kurang Care Sama Yang Namanya Pencatatan Pembukuan Terus Juga Harus Seperti Apa Kalau Terima Duit Dan Sebagainya Jadi Kita Ada Tiga Modul Seperti Itu Jadi Makanya Brand Activation Yang Kita Lakukan Untuk Mendapatkan Trust Dari Pemilik Warung Kita Punya Wahyu Gathering Kita Punya Wahyu Academy Di Bulan November Lalu Kita Bikin Gede-gedean 2.000 Pemilik Warung Kita Ajak Ke Dufan Sama-sama Jadi Bayangin Mereka Sebelum Pandemik Pastinya November November Belum Pandemik 10 November Iya 10 November Kita Ke Dufan Dalam rangka Hari Pantauan Waktu itu Konsepnya Bahwa Mereka Pemilik Warung Ini Pahlawan Kita Di saat Kita Laper Di saat Kita Pengen Nipang Gak Punya Duit Tapi Pengen Makan Terus Waktu itu 2.000 orang Dan akhirnya Membuat mereka Super Happy Terus Kemudian Dan akhirnya Jadi ada Trust Jadi mereka Senang banget Sama Wahyu Karena Brand Activation Yang kita Lakukan Tapi Tapi berarti Wahyu Akademi Itu Khusus Untuk Teman-teman Pemilik Warung Yang sudah Tergabung Di ekosistemnya Wahyu Ya Betul Memang Apa namanya Kita Harus Khusus Mereka Yang sudah Bergabung Sama Wahyu Dan Sebenarnya Bukan cuma Skill Soft Skill Kita Ajarin Karena Kita tahu Bahwa Untuk Menjadi Pengusaha Warung Makan Atau Food UKM Gak cuma Skill Tapi Soft Skill Seperti Kita bilang Semua Pemilik Warung Makan Wahyu Harus Menjadi Orang Yang Jutawan Nah Jutawan Itu Singkatan Singkatan Dari Jujur Tangguh Dan Menawan Jadi makanya Jujur Tangguh Menawan Menawan Jadi makanya Karena Di dalam Bisnis itu Sebuah Kejujuran itu Paling Penting Jadi Nama Baik Dan Sebagainya Makanya Kita bilang Bahwa Mereka Harus Jujur Dalam Menjalankan Bisnisnya Jangan Capek Karena Hanya Pengen Untung Lebih Banyak Dan Sebenarnya Untung Lah Seberapa Akhirnya Nama Warung Menjadi Jelek Dan Terus Kemudian Tangguh Seperti Yang Keadaan Sekarang COVID-19 Bagaimana Mereka Bisa Benar-benar Bisa Tetap Punya Semangat Yang Kuat Mereka Tetap Bisa Bisa Berinovasi Mungkin Melewati Badai Pandemi Ini Kemudian Menawan Ini Artinya Mereka Harus Bisa Membuat Pelanggan Mereka Senang Karena Kita tahu Warung Makan Banyak Bagaimana Mereka Bisa Membuat Pelanggan Ini Memang Jadi Langganan Memang Datang Kesana Terus Dibanding Warung Makan Sebelah Mungkin Bagaimana Mereka Bisa Melayani Dengan Baik Walaupun Mungkin Banyak Yang Cerita Lagi Ripet Ngurus Anak Lagi Berantem Sama Suami Makanan Jadi Enggak Enak Jadi Mukanya Jadi Enggak Enak Jadi Makanya Itu Yang Kita Ajarin Jutawan Nah Terus Ini Pasti Pernah Dengar Istilah New Normal Pasti Mungkin Enggak Banyak 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 Nah Sekarang sih Kan Kita Kita Itu Kan Sekarang Ada Beberapa Kota Yang Menjelang New Normal Ada Yang Sudah New Normal Maksudnya Ada Beberapa Kota Sudah 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 Boleh Mulai Beraktifitas Kembali Walaupun Dengan Protokol Protokol Yang Ada Nah Kalau Kita Lihat Beberapa Waktu Lalu Teman-teman UKM Itu Kan Survival Mood Apa Yang Gua Bisa Jual Apa Yang Bisa Kerjain Gw Kerjain Sehingga Banyak Teman-teman Kita Yang Tiba-tiba Mendadak Jadi Penjual Frozen Food Misalnya Kira-kira Jualan Jualan Apa Kalau Survival Mood Apapun Dikerjain Jadi Yang Tadinya Nggak Dikerjain Tapi Menurut Kedepannya Si Si Aktifitas Yang Survival Mood Kemarin Itu Kira-kira Untuk UKM Kita Akan Jadi New Normal Yang Baru Atau Sebenarnya Nanti Akan Balik Lagi Ke Yang Dulu Ya Kalau To be honest About Kedepannya Saya Nggak Bisa Prediksi Karena We never Know What We don't Know Karena Virus Ini Ditemukan Apa Vaksin Ditemukan Kapan Terus Kemudian Apa Yang Terjadi Apakah Amit-amit Ada Gelombang Dua Dan Sebagainya Jadi Kalau Boleh Tujuh I cannot Prediksi In The Future Tapi Seperti Kalau Kita Tahu Apa Kita Lebih Baik Persiapan Dulu Kalau Misalnya Udah Tahu Bahwa Lebih Baik Kita Persiapan Dulu Jadi Buat Saya Tidak Masalah Untuk Bisa Create Something Karena Survival Mode Tapi Memang Ada Dua Hal Yang Harus Diperhatikan Yaitu Defense Dan Offense Defense Seperti Yang kita Tahu Memang Kita Harus Protect Revenue Apapun Yang Terjadi Kita Harus Tetap Pemasukan Tetap Dapat Pendapatan Tapi Di Level Offense Kita Harus Lihat Bahwa Kita Pengen Yang Namanya Bisnis Yang Kita Jalankan Ini Tidak Cuma Sementara Tidak Cuma Sekedar Ada Buat Cuma Buat Sekedar Cuma Beberapa Bulan Tentu Kita Harus Mikir Long Term Bagaimana Ini Bisa Scale Bagaimana Ini Bisa Akan Jadi Permanen Bisnis Jadi Makanya Kalau Misalnya Memang Kita Mau Doing Something Untuk Lebih Baik Kita Mikir Long Term Juga Oke Yang Kita Lakukan Ini Apakah Worth Dan Apakah Bisa Kita Jadikan Long Term Dan Kalau Bisa Dijadikan Long Term Kita Juga Udah Bisa Siapin Strategi Strateginya Juga Kalau Saya Mulai Contoh Balik Lagi Wahyu Wahyu Ini Tadinya We are Very Happy B2B Warung Bada Buka Rame Dan Tiba Tiba COVID Warung Pada Tutup Warung Pada Tutup Tadinya Mau Ditanyain Juga Terus Gimana Warung Pada Tutup Terus Kemudian Akhirnya Kita Bilang Wah Ini Kasian Juga Warung Warung Akhirnya Kita Kan Harus Again Kita Bikin Strategi Defense Oke Apapun Yang Terjadi Kita Tetap Harus Protect Gimana Caranya Oke Yang Pertama Kita Mungkin Bisa Jual Sembako Gitu Kan Yang Tadinya Yang Tadinya Kita Cuma Buat Sekedar Warung Warung Tapi Ternyata Lumayan Banyak Yang Mencari Sembako Jadi Kadang Kita Bikin Campaign Kita Kolaborasi Dengan Yayasan Yang Mereka Pengen Dapat Sembako Harga Baik Gitu Ya Nah Makanya Mereka Kolaborasi Sama Kitab Terus Kemudian Kita Juga Akhirnya Melahir Di Sisi Offense Ternyata Kita Bisa Melahirkan Bisnis Model Bisnis Model Baru Sekarang Wahyu Jadi Akhirnya Punya B2C Sekarang Yang Namanya Langganan .co.id Yang tadinya Aplikasinya Untuk Pemilik Warung Doang Kemudian Kita Perhitungkan Oh Ini B2C Marketnya Juga Besar Bisa Long Term Juga Kalau Sukses Nah Dari Sana Kita Juga Perhitungkan Lagi Investasinya Sejauh Apa Untuk B2C Apakah Memang Harus Buat Dari Nol Dan Sebagainya Ternyata Kita Bisa Adaptasi Dengan Infrastruktur Yang Udah Ada Jadi Kita Pikir Oh Oke Sebenarnya Investasinya Tidak Terlalu Tinggi Untuk Kita B2C Jadi Makanya Kita Develop B2C Waktu Itu Cuma Tiga Minggu Jadi Makanya Kita Hanya Bikin Dari Aplikasi B2C Langganan .co.id Bayangin Hanya Tiga minggu Udah Jadi Sebuah Aplikasi Dan Ternyata Kita Coba Ke Market Lumayan Bagus Tractionnya Orang Yang Tadinya Belanja Sekali Jadi Belanja Sekarang Beberapa Kali Yang Kedua Yang Kita Lihat Dari Sisi Bisnis Model lain Ternyata Muncul Yang Namanya Catering Ternyata Banyak Juga Perbenturan Catering Catering Yang Mau Catering Yang 10.000 Tapi Bisa Bantu Warung Dan Akhirnya Jadi Ada Bisnis Model Yang Bisa Kita Kembangkan Jadi Makanya Di COVID-19 Ini Kita Sisi Defense Memang Kita Yes We Protect Revenue Kita Lakuin Apapun Buat Setidaknya Ada Income Ada Cash Flow Tapi Di Sisi Offense Ini Kita Pikirin Gimana Cara Bisnis Model Ini Yang Baru Ini Juga Bisa Growth Bisa Long Term Bisa Skate Itu Ada yang Nanya Gimana Menggunakan Wahyu Untuk Sembako Download Kalian Di Offense Di 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 Saat ini Coverage Masih Di Tanggrang Di Daerah Green Lake City Alam Sutra Jadi Karena Kita Masih Belajar Nah Kalau Misalnya Kalian Yang Nonton Di Daerah Tinggal Di Green Lake City Tanggrang Alam Sutra Itu Boleh Download Dan Nanti Di Sana Banyak Harga Harga Yang Menarik Jadi Beras Minyak Goreng Telur Dan Sebagainya Silahkan Dicoba Karena Kita Memang Serve Wartak Memang Jualan Bahan Baku Mereka Masak Dan Gudangnya Sama Mobilnya Bisa Sama Jadi Kenapa Kita langsung Cepat Swift Ke Sana Oh Ya Sebelum Lebih Lanjut Ini Sebenarnya Aku Sama Beberapa Teman-teman Tukan Lagi Luar Buku Namanya Reaksi Judulnya 50 Kesalahan Fatal Dalam Bisnis Kuliner Nah Sebetulnya Si Memang Memang Mengumpulin Jadi Kalau Buat Teman-teman Food Trainer Yang Lagi Nonton Jadi Kalau Misalnya Mau Nge-PO Bukunya Itu Udah Bisa Dilakukan Sekarang Langsung Ke Bia Instagram Foodis Bisa Tanya-tanya Disitu Jadi Memang 50 Ini Kita Kumpulin Dari Pengalaman Kita Menulisnya Tim Foodis Sama Kita Kumpulin Dari Teman-teman Pebisnis Pebisnis Kuliner Yang ada Di Ekosistem Foodis Teman-teman Kalau Misalnya Mau Gabung Di Communitinya Foodis Itu Juga Bisa Linknya Juga Ada Di Instagram Nah Kapan Bukunya Ada Kenapa Kapan Bukunya Keluar Saya Mau Akhir Juni Oh Iya Nanti Aku Mau Minta Testimon Nya Juga Ya Siap Jadi Kalau Udah Siap Gak Boleh Enggak Karena Banyak Kalau Cisa Saya Minta Saya Mana Berani Tolak C Itu Kata-kata Pabungkas Ini Apa Komunitas Marketing Pasti Gitu Selalu Ini Tinggal Dua Menit Lagi Jadi Ini Kan Tinggal Dua Menit Lagi Paling Sebagai Penutup Terakhirnya Ada Pesan-pesan Yang Pengen Disampaikan Ke Teman-teman Food Trainer Sama Teman-teman UKM Tapi Harus Dibong Dua Menit Oke Buat Teman-teman UKM Siapa Apa Kalian Background Kalian Talent Kalian Apa Strength Kalian Apa Do Your Best Harus Extra Mile Jadi Buat Saya Kalau Misalnya Tanya Sukses Itu Apa Buat Saya Sukses Itu Kita Lebih Baik Dari Kemarin Saya Yang Besok Harus Lebih Baik Dari Saya Hari Ini Jadi Makanya Buat Teman-teman Terus Berusaha Apapun Itu Sekecil Apapun Progres Tetap Sebuah Progres Jadi Makanya Pelakukannya Terbaik Dan Kalau Bisa Lakukan Sesuai Dengan Hati Kalian Karena Sesuatu Datang Dari Hati Biasanya Jadi Lebih Berarti Iya Sesuatu Datang Dari Hati Biasanya Lebih Berarti Dan Pasti Kita Yang Besok Itu Harus Lebih Baik Daripada Kita Yang Hari Ini Gitu Ya Dua Pesannya Oke Kalau Gitu Terima Terima kasih Banget Buat Kopen Yang Kali Sudah Ngobrol Ngobrol Anyway Sebenarnya Gak Gokok Karena Kita Udah Biasa Mungkin Teman-teman Di sini Aja Yang Gak Tau Kita Udah Kenalnya Udah Lama Banget Cuma Udah Lama Banget Yang Ketemu Ya Biasa Kita Teman 10 Tahun Ada Kali Ya Lama Banget Lah Pokoknya Jadi Ngobrol Ngobrol Kayak Gini Biasa Biasanya Gak Di depan 100 Sekian Orang Aja Ya Oke Terima Kasih Terima Nanti Next time Kalau kita Invite lagi Pasti Mau Ya Semoga Terima 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 Kasih Banyak Selalu Sehat Amin Jadi Terima Kasih Juga Buat Teman Food Brander Yang Masih Stay Sampai Sekarang Ikutin Food is on Sharing Di Sesi Berikutnya Tidak 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 Tidak